Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bagi adik-adik lulusan SMP, calon pendaftar SMA-SMK Negeri di Provinsi Jawa Tengah ataupun orang tua berikut adalah kami sampaikan beberapa alur atau cara mendaftar BWDP online SMA-SMK di Provinsi Jawa Tengah tahun 2021 2021-2022 Semoga video ini bermanfaat untuk para calon pendaftar semua Pertama kita buka Chrome atau apapun yang bisa kita pakai kemudian kita ketik ppdp .jawattengahjatengprof.go.id ini laman ppdp nya ini adalah laman ppdp nya kemudian bisa kita lihat disini hanya disini ajuan akunnya belum bisa kita laksanakan jalurnya sudah ada terus bagaimana alur pendaftarannya nah perhatikan baik baik disini ada empat jalur untuk SMA dan tiga jalur untuk SMK ini sebagai contoh saja kita klik disini untuk SMK atau SMK sama saja bagaimana alurnya kita lihat alur pelaksanaannya ini alur yang harus atau tata urutan yang harus diikuti oleh Bapak Ibu semua yang pertama adalah peserta didik calon peserta didik menyiapkan berkas persyaratannya apa saja berkas persyaratannya dan contoh-contohnya bisa kalian lihat di laman ini kemudian kalau sudah masuk ke laman ppdp.jata.go.id atau laman ini nanti ketika sudah mulai jadwal pendaftaran maka laman ini bisa dibuka penuh kemudian berikutnya adalah mengisi formulir ajuan akun jadi ajukan akun ini ya teman-teman ya nah ini ajuan akun ini nah ajuan ini nanti akan sudah bisa dipakai atau keluar tangannya seperti ini jika sudah masuk ke jadwal pendaftaran kemudian setelah itu melakukan aktifasi akun jadi nanti ajuan akun ini berlanjut dengan aktifasi akun jangan lupa nanti ada nomor-nomor atau token yang harus kalian simpan kemudian kalau sudah mendapatkan akun sudah diaktifasi peserta titik calon peserta tadi login menggunakan nomor peserta ya menggunakan nomor peserta dan password yang sudah dibuat jadi tadi mendapatkan token kemudian aktifasi akun membuat password buatlah password yang gampang diingat kemudian kalau sudah nanti kalian masuk login lagi ke pendaftaran atau laman ini dengan menggunakan NISN dan password yang kalian buat tadi kemana yang akan kalian pilih silahkan tinggal dipilih jalurnya kemudian langkah berikutnya peserta titik mengunggah atau mengupload dokumen persyaratan sesuai dengan jurusannya masing-masing atau sesuai dengan jalurnya masing-masing dokumen persyaratan ini ada di video sebelum video yang kami sampaikan nanti di deskripsi ya kemudian calon peserta didik baru melakukan pemilihan sekolah untuk SMA memilih SMA mau jahat berdomisili silahkan pilih SMA mana yang terdekat calon prestasi juga boleh yang paling kalian supaya kemudian kalau SMK silahkan pilih jurusan sesuai dengan minat dan bakat kalian masing-masing kemudian langkah yang ketujuh calon peserta mencetak tanda bukti pendaftaran jadi silahkan kalau pakai HP bisa di-screenshot atau di-download kemudian kalau yang pakai laptop bisa di-download juga kalau perlu di-cetak demi keamanan ya sebaiknya di-cetak kemudian kalau sudah kalian bisa memantau selama masa pendaftaran lewat hasil seleksi di bagian seleksi bisa kalian cek di bagian seleksi nanti apakah nama kalian masih terdaftar di sekolah impian kalian atau sudah tergeser ke sekolah lain atau tidak masuk sama sekali jika tidak masuk sama sekali segera pindahkan pilihan kalian sebelum waktu penuh tepat pendaftaran ditutup kemudian kalau sudah selesai lihat sampai akhir di pengumuman BPDB di laman ini demikian alur yang harus kalian ikuti untuk bisa mendaftar secara online SMA SMK negeri di provinsi Jawa Tengah semoga ini dapat bermanfaat terima kasih Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih